Halo halo, di video ini kita mau belajar JKT48 Gomen Nesamar Mainnya di G, relatif gampang Kita awali dengan G Nah habis G, D Walaupun bassnya itu mundur setengah Jadi menghasilkan kunci D on Fizz Seperti ini Tapi daripada repot, D biasa aja juga gak apa-apa D, E minor, E, D lagi Lalu cepat, C, D E minor, A major Atau A7 Lalu, A minor D, 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 D C, D, D Dirimu Segitu untuk intro Kita masuk ke ba'it Dirimu Duduk memel G, terus D lagi Dengan kunci bass yang mundur Ribet Kalau kayaknya Jadi, itu urutannya adalah G Duduk memel D on Fizz Lalu D minor on F Di pinggiran C on E G, L, D Terus C minor on S E kan Repot Banyak Terus B minor on D Ombak A on G Lalu ke D Kan jadi banyak kunci on-onannya nih Kunci apa bassnya dimana Kunci apa bassnya dimana Daripada ribet Sebenarnya pakai kunci dasar Kunci biasa pun gak apa-apa Ya Kita ulang Dirimu G Duduk memeluk D Duduk F Atau D minor F aja lah ya Di pinggiran C Geladak C minor Menghitung banyak B minor Nyah ombak A Dan datang mendekat D Diulang sama Dirimu Dan dari sampingmu Seakan mau mengganggu Tidak ada A B minor, A minor Dan dicara C, D Memeluk G Bagus G G Gak ribet kan Kita lanjut ke bagian pre chorus Laute yang Em Laute yang sangat B minor Lembiro C Menegai G A C A minor ke D B minor E minor A mayor harus ke D Lepaskan semua R Kita masuk ke prefek G D E minor D lagi C B minor A mayor D D D D G D D D D D C ke D E minor mundur Mundur jadi ke A mayor D 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 C D Lalu balik ke intro yang sama kayak tadi Lalu progresinya sama Habis itu balik kebaik lagi Prechorus lagi Refrain lagi Setelah Refrain kedua Dia kan ada solo gitar tuh Itu juga kuncinya sama kayak di intro Lalu balik ke Udah sih kuncinya bolak-balik itu sama-sama aja Sekitar tadi yang udah gue kasih Paling di refrain terakhir Itu dia naik setengah Jadi di refrain terakhir tuh semua kunci Maju Satu fret Atau setengah nada Jadi yang tadinya G jadi di As D jadi di As Seperti Baju F minor S Ada C C minor Best Terus ke As Dan seterusnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Yaudah gitu aja sih Semoga gak susah itu Sampai jumpa